Belasan rumah warga di Tulung Agung mengalami rusak terdampak angin kencang. Kerusakan rata-rata menimpa bagian atap rontok di terjang angin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Di terjang angin kencang pada Senin sore, belasan rumah warga di Desa Waung dan Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Tulung Agung mengalami rusak. Kerusakan terjadi pada bagian atap yang rontok akibat terbawa hempasan angin. Menurut perangkat Desa Moyoketen, Udarmaji, angin kencang yang menerjang kawasan pemukiman tersebut hanya berlangsung sekitar 4 menit. Angin puting beliung bergerak dari arah utara menuju badan daya, kemudian berputar kembali ke arah semula. Angin kencang terjadi saat cuaca di kawasan desa setempat mendung dan hujan krimis. Darmaji menyatakan, sedikitnya 15 bangunan rumah dan kandang ternak di wilayahnya terkena dampak angin kencang tersebut. Sementara itu, WBD Tulung Agung melakukan pedataan sebagai dasar yang menentukan kebijakan terkait pemberian bantuan yang sekiranya diperlukan. Kenapa awalnya Pak? Awalnya kelihatan mendung awan itu hitam, nebal, terus disusul hujan krimis, terus giliran itu ada putung belung dari arah utara, terus kelihatan turun, turun arahnya ke mana Baradaya, Baradaya balik lagi muter. Kejadiannya enggak lama Mas, kurang lebih hampir 4 menit lah, cuma 4 menit. Setelah itu, pada genteng, pada rontok, terus disusul hujan deras. Untuk laporan yang pertama masuk tadi, ada di desa Waung dan desa Mayoketen. Dua desa. Dua desa. Sebentaro ada enggak? Sebentaro, kita masih menunggu informasi, karena kita masih di lokasi di Waung sama Mayoketen. Ini kemudian untuk selanjutnya, untuk bantuan bagaimana? Mohon izin untuk pertama kita makan asas menteri dahulu, nanti kita laporkan ke pimpinan, nanti untuk kajian berikutnya, nanti kebijakan pimpinan, mudah-mudahan segera dikasih bantuan berupa material. Sementara yang di desa Waung tadi, jumlah rumah yang terdampak kena puting beliung, 1, 2, 3, 4, 5, untuk kerusahaan mayoritas genteng. Kerusahaan yang diakibatkan angin kencang ini tergolong ringan. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung